Kali ini kita akan membahas 10 bagian-bagian mata Bagian pertama, kornea Kornea adalah bagian mata paling luar yang bersifat kuat dan keras Sehingga berfungsi untuk melindungi bagian-bagian mata yang sensitif di belakangnya Kornea juga bersifat tembus cahaya Sehingga kornea mampu membantu memfokuskan bayangan pada retina Bagian kedua adalah Echus Humor Echus Humor adalah sebuah cairan yang terletak di antara kornea dan lensa mata Echus Humor ini berfungsi untuk membiaskan cahaya ke dalam mata Bagian ketiga adalah lensa kristalin atau lensa mata Lensa kristalin adalah sebuah lensa yang berbentuk biconvex atau cembung depan belakang Lensa kristalin ini berfungsi membiaskan sinar dari benda yang kemudian menghasilkan bayangan pada retina Bagian keempat adalah iris atau selaput pelangi Iris atau selaput pelangi adalah sebuah selaput berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea Sekarang kita mengetahui bahwa warna mata kita sebenarnya adalah warna iris atau selaput pelangi Iris atau selaput pelangi ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil Dengan tujuan untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk Bagian kelima adalah pupil Pupil adalah celah yang dibentuk oleh iris yang memiliki fungsi sebagai tempat masuknya cahaya Bagian keenam adalah otot silir atau otot mata Otot silir adalah sebuah otot yang berfungsi untuk menyangga lensa kristalin atau lensa mata dan mengatur besar kecilnya lensa Bagian ketujuh adalah vitreous humer Vitreous humer adalah cairan di dalam bola mata yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju retina Bagian kedelapan adalah retina Retina merupakan sel-sel yang sangat sensitif terhadap cahaya Untuk posisinya retina terletak pada dinding belakang bola mata Retina sendiri berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang terlihat oleh mata Bagian kesembilan adalah bintik kuning Bintik kuning adalah sebuah lengkungan pada retina Yang merupakan bagian yang paling peka pada retina Untuk fungsinya bintik kuning sama seperti retina Yaitu sebagai tempat terbentuknya bayangan yang terlihat oleh mata Bagian kesepuluh adalah saraf mata Saraf mata adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya dari retina ke otak Terima kasih telah menonton!